Terima kasih. Jen Jokowi-Dodo beserta Ibu Ilyana Jokowi-Dodo menyambut kunjungan resmi Perdana Menteri Papua-Mugini James Marape beserta Ibu Rahel Marape di Istana Kepresidenan Bogor pada Kamis 31 Maret 2022. Tiba di Istana Bogor sekitar pukul 10.10 waktu Indonesia Barat, kedatangan delegasi Perdana Menteri Marape turut diiringi oleh Pasukan Nusantara, Pasukan Berkuda, dan Pops Musik Pasukan Pengamanan Presiden. Prosesi penyambutan kemudian dilanjutkan dengan upacara penyambutan resmi di mana lagu kebangsaan kedua negara diperdengarkan dengan iringan dentuman meriam sebanyak 19 kali. Setelah dentuman meriam selesai, kedua pemimpin kemudian melakukan inspeksi Pasukan Pengamanan. Selepas itu, kedua pemimpin memperkenalkan delegasi dari masing-masing negara yang turut hadir mengikuti upacara. Delegasi Indonesia yang hadir yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfub MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Sirega. Sementara itu, delegasi Papua Negini yang hadir, antara lain Menteri BUMN William Duma, Menteri Pertahanan Windaki Bakri, Menteri Kehutanan Solan Mirizim, Kepala Administrasi Pertama Daerah Otonomi Bogenville Peter Siamali, dan Kepala Imigrasi PNG Spanis Kulahau. Setelah saling memperkenalkan delegasi masing-masing, Presiden Jokowi dan Ibu Iryana kemudian mengajak Perdana Menteri Marape beserta Ibu Rahel Marape untuk berfoto bersama dan menandatangani buku tamu ke negaraan di ruang teratai. Nangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon bersama oleh Presiden Jokowi dan PM Marape. Pada kesempatan tersebut, kedua pemimpin menanam pohon cendana atau Santalum album. Presiden Jokowi dan Ibu Iryana beserta PM Marape dan Ibu Rahel kemudian menuju veranda untuk berbicara sejenak. Presiden Jokowi dan PM Marape kemudian menggelar pertemuan bilateral bersama delegasi dari masing-masing negara. Sementara itu Ibu Iryana mengajak Ibu Rahel untuk melakukan serangkaian kegiatan pendamping. Baiklah kerabat TV Desa, berita tadi ditulis oleh Olivia Maharani, mobile jurnalis TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.